oke, jadi sebelum video ini dimulai, saya mau kasih tau ya sekarang saya siapin buka jasa joki, bro ya jadi buat kalian yang ingin farming dream gold farming gold medal, tapi gak ada waktu ya langsung aja p.m linknya ada di deskripsi, oke yo, selamat datang kembali, saya Sosaki di Game Rata Captain Tsubasa Dream Team oke, judul kali ini saya akan gaca ya dan kita akan bahas update terbaru apa aja yang, ada yang, apa? aduh, apa aja ya? ah, kita lihat apa ada yang baru ya oke, ah nampak belibat amat ngomongnya oke, kita lihat kotak surat seperti biasa update apa? fixed some issues, oke ya, sebenarnya ada book diperbaikilah ya, intinya ya oke, ini ada write baru si, siapa namanya? si Victorino ya dan ini possible interception, berarti apa itu namanya? intercept Matsuyama ya, bisa gue naikin sampai A8 dulu tapi itu dikit banget momentumnya terus possible intercept itu dikit banget ya kecuali punya isi Z, soalnya kalau punya isi Z itu IX ya oke, kita kedatangan cup lagi, Halloween cup ya ini dari tanggal 25 sampai tanggal 1 seminggu doang ya, jadi ini ada 2 sesi, ada profesional, ada lag mode ya jadi kalau profesional kita bisa sampai S99, kalau lag mode kita cuma S1 kalau nggak salah, nah ini ada, profesional, no restrict, no restrict, valid, valid, valid ya kalau like ya, total powernya cuma 600 ribu doang gila, ini kita gimana coba bikin power 600 ribu doang? oh, team skillnya invalid kalau team skill invalid bisa sih oke, X formation valid, tapi kalau yang ini invalid ya, 30 match doang ya siap-siap ya, siap-siap gue bakal emosi lagi oke, ada tiket juga ya, kayaknya gue juga bakal mainin ini dan kemudian kita juga ada CVC ya, atau klub versus klub ya jadi buat kalian ya, siapkan team kalian apalagi lebih banyak, apa, auto intercept lebih baik ya karena ini sukanya ngumpan nggak jelas ya makanya auto intercept berjaya kalau di CVC itu oke ya, dia nya ya seperti biasa lah ya dan sayangnya disini nggak ada berita Dreamface ya kalau nggak salah udah ada bocoran si Victorino Biru sama Pascal Ijo ya ya nggak lho, gue mau gaca Samurai Blue atau Dreamface ya karena Dreamface belum ada bocoran rate up-nya apa aja yang ngerinya kalau kan di rate up lagi ya, bahaya oke, kita langsung bahas aja Samurai Blue dan pemainnya sangat tidak terpikirkan ya yaitu ada Sano, ada Sorimace, ada Kishida semuanya bisa HA ya yang paling nggak masuk akal Kishida ya padahal masih ada pemain lain kayak Taki, Takasuki, atau si apa namanya, Izawa ya yang lebih terkenal di Nankatsu kenapa Kishida ya out-minded ya, tidak bisa ditebak ya oke, ini ada Sano Ijo ya tim skill-nya Jepang 17% dan skill-nya ada Akrobatik Pass ada Mouse Dribble, ada Voli A ya salahnya 21, 12, 18 lumayan ya tapi kayaknya def-nya agak dikit sih dan pasif-nya low bowler jadi gue nggak butuh low bowler lagi masalahnya gue kayaknya low bowler ya si Tsubasa ya ini kalau gue dapetin ini buat apa coba kemudian ya, ID-nya dia Anti-Hujan kemudian Mikrasio 50% Dribble rank Enchance ya jadi nggak perlu Wancu kemudian skill block cancel ya gue juga nggak tahu ini buat apa kemudian depan skill force up low flying 5% ya oke, sebenarnya butuh ini ya kali aja gue bisa kombin sama si Misaki ya Misaki Nuksaki ya bakal mantep banget sih ya tapi gue nggak sukanya nggak nambah start ya gue nggak tahu ini matchup bakal menang apa nggak yang siapa namanya Aoi yang nambah start aja kesusahan ya buat angin matchup ya apalagi yang nggak nambah start oke, kemudian ada Sorimachi Super Solid Merah wah gila, ini serem banget kenapa serem ya karena kalau kalian punya ini dan semua solid yang lain ya kalian bisa buang Ken ya kalian bisa ganti sama Ken Fast kalau kalian punya ini dan solid yang lain gila, mantep banget ya kemudian skillnya ada Sedo Shot ya ini shotnya biasa Fending Triple S sama Strong Pass Super Shot 20% lumayan lah ya kemudian nidenya dia Pro Cover kemudian dia ada perisai buat sendiri bikinnya sendiri ya anti-debuff kemudian kombin Nita 5% berarti sama Nita Merah ya yang Guljud ya atau yang Samurai 97 wah mantep mantep oke, ini pemain yang banyak diperbincangkan kemarin ya yaitu Shiki Shida tim skillnya agility 17% buat Jepang biru kemudian main skillnya intercept S kemudian ada tackle S ya shot tackle sama triple A shot triple bagian animasinya keren kayaknya ya ya pasifnya auto intercept 70% ya bumping ground resistance kemudian stat down minus 10% buat tokeness ya jadi jadi kalau dia matchup sama apa namanya yang Merah dia bakal apa namanya ngurang 10% ya yang Merahnya kemudian shot killer low flying shot killer head flying wah ini bener-bener God Basah dan Nuk Saki Killer ya cuma masalahnya ya masalahnya dia intercept dan dia gak ada block ya walaupun nambah 100% ya dan gue juga gak tau sih apakah status very good dan good bakal mempengaruhi ya soalnya ini bukan block kalau block sih pasti ya dan jangan pikirkan tentang low apa heckball atau lowballnya aja ini harus dipasang di tengah ya ini kalau kalian pasang di pinggir dia gak bakal matchup sama yang terbang-terbang itu dan sayangnya dia gak ada block ground ya ini kelemahnya tinggal kita shot ground aja ya tapi kalau keepernya siapa Zino mungkin bisa sih ya bagus apa kombinya bagus sih ya tapi kalau buat keeper Zino gue malah lebih suka sama si siapa gentle ya gentle stun film gue lebih suka soalnya kalau gentle stun film itu dia bisa ngurangi momentum ya Zino nya nambah 5% daripada kita ngandelin si Kishida ini tapi ya balik ke kalian kalian lebih suka yang mana ya ini sih bagus ya cuma di shot ground kelar ya di shot ground kelar tidak bisa apa-apa di shot ground tapi auto interceptnya lumayan sih ya supaya kemudian ada Yuga ini gue udah punya buat kalian yang belum punya Yuga ya silahkan gaca lumayan super solid hijau ya kemudian ada sawada ya dan gue kemarin udah dapet untungnya si sawada ya jadi gue juga gak perlu gaca ya kemudian apa namanya tim skillnya bagus banget buat newport Yuga yang ini ya atau yang stormy kemarin ya yang jelas ini udah kombin ya ini kalau kalian lihat bikin jepang hijau wajib gaca kalian lihat ini udah perfect perfect combo ini kemudian ada si Ken ya ini juga lumayan ya walaupun kadang lawak ya tapi kalau kalian akun baru ya kalian usahain dapet si Ken sama si oh sorry mati jadi kalian udah dapet dua super solid merah gila mantep banget dan gue agak ragu gaca karena ketiga pemain ini ya ketiga pemain ini udah punya baterinya dapet ya bahaya kalau dapet dan yang lain juga di red up tapi rednya dikit ya oke pengen morisaki sih buat cadangan ya aku gak tau bakal gaca apa enggak kalian coba komen di bawah ya ini sayangnya gak nambah start ya ini kalau nambah start sih epic banget ya awi aja yang nambah start aja susah menang match up ya ya bayangin aja kayak Tsubasa Truebasa gue lah ya Truebasa gue tuh menang match up susah banget ya kalau lawan punya skill begel ya kebanyakan Tsubasa gue bisa lolos tuh karena musuhnya gak punya skill begel tapi makanya agak ragu ambil sano ya oke top screen aja ya gue gak tau apa itu namanya gue mau ngomong apa coba gue gak tau dream face nya bakal apa ya soalnya udah gak ketebak karena gue kira misalnya soda karena ada BB spesifik ya ternyata ternyata gak ada ya dream face soda mungkin sodanya buat bulan depan kali ya buat next samurai bulan depan atau next debut gue juga gak tau ya oke gue bisa sekali geraca gratis dan gue juga bakal geraca tiket disini dan gratisan ya kita coba semua oke gue bisa geraca 9 kali ya kali aja dapet wancunya sawada gila gue peneet banget ya kayak ingin sawada tapi gak pernah dikasih albumnya mulai sekarang aja karena gue juga gak terlalu nge sih sama pinter yang sekarang ya karena gue bukan user merah kalau gue user merah ya gue belain itu gaca sorry mati nah sekarang perfect ya sekarang udah gak perlu ken itu ya dia bisa pake ken face ya ngeselin dia bisa pake ken dream face gak perlu ken yang merah wah gila gue kalau apa lawan perfect solidnya merah kayaknya gue bakal kalah sih kayak ken bro udah merah isinya ya isinya udah pemainnya merah sisanya ken oke ada konverti apakah gue bisa dapet kenapa misalnya junior konverti pun tidak menyelamatkan oke kita lihat apakah gue bisa dapetin si sawada DSR itu tuh sawada SR supaya bisa golden duo sama juga sawada please please dong ah gak ada eh oke lah tiket dong oke tiket dong tidak bisa apa tidak bisa diharapkan emang oke kita coba gratisan apakah gak dapat ya gue juga apa namanya gue juga nge-record ya ini sampai 14 hari nanti ya semoga kalian gak bosan lihat gue gaca gratisan nyemprot parfum tiap hari ya cuma anak ini sambil gue gaca apa tamurai blue ya gue sekalian aja lah ya gak usah gue bikin videonya sendiri oke 5 burung tapi tidak ada change wow akhirnya gratisan let's go sawada oke berupa dong oke dapat satu lumayan apakah gue bisa dapet sawada disini akhirnya gratisannya dapet oke oh oh ah wah gila ini maju yama buat apa ya bisa gue colok yang maju yama biru junior rio sih tapi ya tetap kata apaan coba yaudahlah ya kali aja nanti keluar maju yama yang bagus super ya oke kayaknya gacha step pertama dulu ya gue mau mikir dulu apakah gue perlu gacha buat next apa enggak ya kalian coba komen di bawah gue nanya gacha apa enggak ya gue masih berharap dreamfest ada ken sih ya ken idaman masih idaman ken ya karena pertahanan terakhir itu keeper oke sepi gue jadi pengen gacha step 2 kalau sepi gini wow misaki kun asio dapet kah oke gak jadi dapet ya misaki waljet gak bisa menolong ya misaki waljet gak bisa menolong oke misakak gue dapetin sawadat disini ayolah keciku sawadat lah masih gak dikasih eh ya ya kayaknya gue stop dulu ya nanti gue stop 3 bisa 70 dreamball ya nah gue ragu sih gacha apa enggak ya oke coba cari apa itu namanya cari berita dreamfest dulu kali ya baru beginain nah ya oke lah makasih yang belum nonton yang belum subscribe bro agar gue makin semangat bikin video sampai ketemu di next video selamat menikmati